ya halo guys hari ini saya mencari porang di hutan mana tahu ada lagi dulu saya makan saya terkena sedikit saya kena perangkap tetapi ada satu jenis miyok porang yang boleh dimakan itu guys jadi itu sedap jadi sekarang saya pergi di hutan pergi mencari bolio-bolio di sana hari ini bulan 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 berapa hari ini guys eh bulan empat sekarang ini bulan empat tidak tahu dia punya musim ataupun tidak rasa rasanya macam bukan dia punya musim nah barangkali tidak ada porang di tidak ada miyok tidak ada porang miyok tapi coba-cobalah cari mana tahu ada di dalam hutan di sini ya ya guys saya berada di kawasan kalapasawit lalala licin guys tuh harap-harap saya boleh jumpa porang di tempat ini harap-harap ada satu biji lah ada satu pokok satu biji satu buah yang boleh kita ambil di tempat ini kalau tiada porang ini kita coba itu lalandu mana tahu lalandu beli makan sebab kalau di negara lain lalandu orang makan mbak jadi mana tahu kalau kebuluran ini berturusan ini kita punya di rumah saja ini habis itu baras kita tadi saya mencoba itu lalandu lah kalau berjaya dan macam mana supaya dia tidak gatel nanti saya kasih tahu kamu macam mana masak itu lalandu yang dia tidak gatel lah kamu kenal juga itu lalandu ya macam macam itu macam itu guol bah macam itu bungkalang jenis guol yang ada di situ tapi ini lalandu ini lagi besar dia punya daun kalau daun lalandu ini kita boleh buat sebagai payung kalau hujan aya sekarang ini bukan pula musim porang disini saya disini banyak porang itu hari miyok sekarang bulan empat ini tiada jadi artinya bukan dia punya musim lah barangkali dia sembunyi di dalam tanah itu guys itu miyok ada sejenis miyok yang sedap dimakan lebih sedap daripada isi ubi dengan itu guol itu sekarang bukan dia punya musim kita coba yang lain lah ah jalan-jalan dulu apa itu guys apa yang goyang-goyang itu ala burung ay 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 kenapa dia begini nih kenapa dia tidak pandai terbang ala 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 ada tali ala siang nih burung macam mana pula ini mungkin ada orang yang kasih jatuh ini benang ini sampai ini burung pun burung pun naik nanti akan ini tali ay 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 ai ay 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 kosian ay 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 ngel tahid tengok guys ini talih dia punya kaki dia punya sayap terkanak jadi dia tidak dapat terbang sebab ada ini tali mungkin ini tali ini sudah lama di tanah jadi dia tersangkut kita buka dia, kasihan ini burung tidak tahu bila lagi nih dia punya kaki pun sudah merah kasihan ini burung kita tolong dia buka kemudian kita kasih lepas ini burung burung punai bagaimana dia boleh masuk ini masih baik saya nampak kalau tidak lama sudah waktu pergi makan dia ini kasihan juga ini burung tidak kasih lepas susah juga mau buka ini bukan saya pekar ini nah ini dia guys ini tali sudah terbuka ini dia sebelum kita kasih lepas dia tengok dulu lah guys mana tahu kamu tengok punya sayap dia punya ini dia punya kangkap dia punya kaki pun sudah merah merah-merah jadi sekarang kita kasih lepas dia dia terbang di sebelah sana guys jadi kita pastikan sama dia dia dapat terbang betul-betul ataupun tidak oke dia terbang tadi dan dia tidak dapat terbang dengan betul-betul dan dia sampai di sana mungkin dia ambil angin dia ambil tenaga sebelum dia terbang betul-betul mungkin dia haus ini guys dia mengalami kecederaan dan dia mengambil masa berihat 2-3 minit dan sesudah tenaga dia pulih dia akan terbang ya guys kita kasih biar tuburung di sana ya saya mau balik guys panas tidak ada porang tidak ada miok bulan 64 ini nanti kita cari hari yang lain kita cari yang paling sedap punya selamat menikmati